Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur spoiler Pirlis Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chinan dan para murid lainnya keluar dari pulau Pientin Semua tetua yang ada di sana sangat terkejut karena ternyata juara pertama ditempati oleh MC kita Chinan Setelah mendapatkan hadiah dia pun kembali bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya Dan setelah itu dia bersama dengan Bai Heng pergi menuju Papilion Yibao Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya Oke lah kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Sedangkan untuk lantai keempat hanya diperuntukkan untuk para murid sejati saja Singkat cerita mereka berdua pun telah sampai di depan Papilion Yibao Chinan dan Bai Heng nampak sangat kagum ketika melihat Papilion Yibao yang memiliki banyak sekali harta karun dari reruntuhan kuno Menggunakan mata dewa perangnya dia melihat sebuah benda yang sangat menarik baginya Benda tersebut adalah sebuah pedang yang juga dijual di Papilion Yibao Beberapa saat kemudian Chinan juga melihat ginseng spiritual yang juga sangat menarik baginya Dia pun segera menanyakan harga ginseng tersebut kepada penunggu barang tersebut Penunggu barang berkata bahwa harga adalah seribu pil abadi saja Mendengar itu membuat Bai Heng menjadi sangat terkejut karena harganya sangatlah mahal Akan tetapi Chinan tidak banyak mikir lagi dia pun membeli ginseng yang diinginkannya Menurut Bai Heng, ginseng tersebut telah busuk dan tidak ada gunanya jika Chinan membelinya Namun tetap Chinan membelinya meskipun dengan harga yang sangat mahal karena dia sangat menginginkan ginseng tersebut Tidak lama setelah itu datanglah beberapa orang murid yang ternyata telah mengenali Chinan Bai Heng kemudian menanyakan identitas murid tersebut Tapi si murid itu malah berkata bahwa Bai Heng lebih baik pergi dari sana karena dia tidak memiliki urusan dengannya Para murid yang ada di sana sangat terkejut karena itu adalah murid kuat bernama Tuan Muda Nankong Bai Heng berbisik kepada Chinan bahwa Nankong adalah murid peringkat pertama di halaman luar sekte Suanling Nankong tiba-tiba saja memerintahkan Chinan untuk segera berlutut di hadapannya sebelum nanti dia memukulinya Hadeh-hadeh geng baru ketemu aja udah membuat masalah dengan MC kita geng Chinan yang tiba-tiba mendengar perkataan seperti itu dari seseorang yang baru ditemuinya dia kemudian langsung berkata Bahwa dia tidak takut sedikitpun dengan Tuan Muda Nankong yang memiliki sifat sombong dan arogan Beberapa murid yang ada di sana nampak tidak menyangka ternyata Chinan yang merupakan murid baru berani arogan di hadapan murid terkuat halaman luar Tuan Muda Nankong kemudian melarang Chinan untuk memasuki Papilun Yibao Dia juga memberitahu seorang tetua yang ada di sana bahwa Chinan ini adalah murid yang selalu membuat keributan Jadi sudah seharusnya dia dilarang memasuki Papilun Yibao Kakek tua tersebut tanpa pikir panjang lagi langsung melarang dan mendiskualifikasi Chinan agar jangan masuk lagi ke Papilun Yibao Haduh-haduh geng ini orang tua kelakuannya sudah aneh-aneh aja Padahal dia belum memiliki bukti bahwa Chinan telah membuat keributan tapi sudah memutuskan aja Kakek tua tersebut berkata bahwa Chinan dilarang memasuki lagi ke Papilun Yibao Tuan Muda Nankong yang mendengar itu dia malah tersenyum tipis dan gembira atas keputusan kakek tua tersebut Tuan Muda Nankong kesal dan esmosi itu disebabkan karena Chinan telah mendekati seseorang yang sangat dicintainya yaitu Chuyun Chinan yang diusir oleh pengurus Papilun Yibao dia pun langsung mengeluarkan token penatua tertinggi sektiswanding Si kakek tua dan semua orang yang ada disana nampak sangat terkejut karena Chinan memiliki tanda atau token penatua tertinggi Si kakek tua berkata bahwa Chinan telah menakut-nakuti atau membodohinya menggunakan token penatua tertinggi yang palsu Bahkan menurut si kakek tua Chinan harus dihukum karena telah memalsukan token penatua tertinggi Beberapa orang pengawal Papilun Yibao langsung mengepungnya dan berniat untuk melumpuhkan mereka berdua yaitu Chinan dan Baiheng Baiheng nampak sangat ketakutan sedangkan MC kita Chinan nampak tenang-tenang saja dan tidak takut sedikitpun kepada mereka semua Namun tidak lama setelah itu datanglah seorang tetua lainnya yang langsung menghampiri mereka semua karena mendengar keributan disana Si kakek tua langsung melaporkan kepada penatua tersebut bahwa Chinan telah memalsukan token penatua tertinggi Dan itu telah melanggar aturan jadi mereka semua harus segera menghukum pemuda tersebut Kakek tua pun menyetorkan token penatua tertinggi yang dimiliki Chinan kepada penatua tersebut Penatua tersebut nampak sangat terkejut dan kemudian memukul si kakek tua karena itu adalah memang benar-benar token penatua tertinggi Penatua tersebut yang sangat marah kemudian melarang si kakek tua itu lagi memasuki Papilun Yibao seumur hidupnya Semua orang yang ada disana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Chinan memiliki token penatua tertinggi dan bahkan itu adalah yang asli Penatua Papilun Yibao kemudian meminta maaf atas kesalahan bawahannya kepada Chinan Chinan pun kemudian tidak mempermasalahkan hal tersebut dan memaafkannya Hanya saja tuan muda Nankong telah berani menyinggungnya Mendengar itu tuan muda Nankong sangat marah karena dirinya dilibatkan dan diberitahukan kepada penatua Papilun Yibao Penatua Papilun Yibao kemudian berkata bahwa mulai saat ini tuan muda Nankong dilarang memasuki lagi Papilun Yibao Mendengar itu tuan muda Nankong sangat marah namun dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi Karena keputusan telah dibuat oleh penatua Papilun Yibao Namun mulai saat ini dia berjanji akan memberi pelajaran ataupun menghajar Chinan sampai wapat Beberapa saat kemudian penatua Papilun Yibao memberikan lagi token penatua tertinggi kepada MC kita Dengan Chinan memiliki token penatua tertinggi dia dapat memilih tiga harta gratis di pelelangan Mendengar itu Baiheng nampak sangat terkejut dan masih belum percaya kalau ternyata Chinan akan mendapatkan barang-barang gratis dari Papilun Yibao Selain itu dia juga tidak menyangka ternyata Chinan memiliki token luar biasa seperti ini Chinan kemudian berterima kasih dan dia meminta penatua Papilun Yibao untuk merahasiakan identitasnya Setelah kepergian penatua Baiheng kemudian bertanya sebenarnya token apa yang dimiliki oleh Chinan sehingga dia dapat dihormati oleh penatua Papilun Yibao Chinan berkata bahwa dia mendapatkan token tersebut dari seorang tetua Dengan menggunakan token tersebut maka dia bisa keluar masuk Papilun Yibao sesuka hatinya Mendengar itu Baiheng semakin terkejut lagi namun dia berteka di dalam hatinya akan mengikuti Chinan Karena dengan mengikutinya kemungkinan akan membawa banyak keberuntungan baginya di masa depan Beberapa saat kemudian datanglah Tuan Muda Nankong Cheng yang merupakan kakak laki-laki dari Tuan Muda Nankong sebelumnya Semua murid yang ada di sana mengetahui bahwa Nankong Cheng adalah salah satu murid kuat yang ada di sekte Tidak lama setelah itu Nankong Cheng mendekati MC kita Chinan Nankong Cheng kemudian berkata bahwa dia pasti ke depannya akan memberi pelajaran kepada Chinan Karena saudara laki-lakinya telah dihalangi untuk memasuki Papilun Yibao selama hidupnya Dan itu semua dikarenakan oleh Chinan yang mengadu kepada penatua Papilun Yibao Selain itu Nankong Cheng juga mengingatkan Chinan agar jangan terlalu sombong dan arogan ketika berada di tempat ini Singkat cerita para murid yang ingin mengikuti lelang telah bersiap dan mereka duduk nyantai di tempatnya masing-masing Seorang tetua kemudian mengumumkan bahwa lelang secara resmi telah dimulai Pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa barang lelang yang pertama adalah teratai emas tiga kelopak Semua murid yang ada di sana terkejut melotot melihat barang tersebut yang sangat berharga Dan harga awal teratai emas tiga kelopak adalah seribu pil siantian Beberapa saat kemudian seorang murid mengacungkan tangannya dan menawar teratai emas tiga kelopak dengan harga seribu lima ratus pil siantian Dan setelah itu beberapa murid lainnya juga menaikkan harga dua ribu pil siantian Dan setelah itu murid lainnya menaikkan harga dengan tiga ribu pil siantian Bahkan tidak lama setelah itu seorang murid menawar barang tersebut dengan harga delapan ribu pil siantian Sehingga pada akhirnya teratai emas tiga kelopak terjual dengan harga delapan ribu pil siantian Barang yang kedua yang akan dilelang adalah bunga tujuh warna Manfaat dari bunga tujuh warna adalah memiliki efek obat dan dosisnya tiga kali lipat lebih hebat dari teratai emas tiga kelopak Harga awal untuk barang tersebut adalah lima ribu pil abadi Tidak lama setelah itu para murid menaikkan harga dengan enam ribu pil abadi Namun setelah sangat lama tawar menawar akhirnya ada seorang murid yang menaikkan harga dengan lima puluh ribu pil abadi Dan orang tersebut adalah Nankong Cheng yang sangat menginginkan bunga tujuh warna Para murid lainnya tidak berani menawar lagi karena barang tersebut sudah diinginkan oleh seorang murid kuat yaitu Nankong Cheng Mereka takut jika berusaha mendapatkan bunga tujuh warna nantinya akan diwapatkan oleh murid kejam yaitu Nankong Cheng Beberapa saat kemudian Chinan berteriak bahwa dia juga menginginkan bunga tujuh warna Tetapi tetua pembawa acara berkata bahwa saat ini bunga tujuh warna telah menjadi milik Nankong Cheng Namun Chinan berkata lagi bahwa dia menginginkan barang tersebut jadi tetap bunga tujuh warna adalah miliknya Nankong Cheng kemudian bertanya berapa harga yang berani ditawar oleh Chinan untuk bunga tujuh warna Chinan kemudian berkata bahwa dia tidak mau menawar bunga tujuh warna tapi tetap barang tersebut harus menjadi miliknya Nankong Cheng yang mendengar itu dia malah tertawa karena dia mengira bahwa Chinan tidak mampu membeli bunga tujuh warna Namun tidak lama seorang tetua menghampiri tetua pembawa acara lelang tersebut Tetua tersebut sangat terkejut ketika mendengar perkataan dari salah seorang tetua Papillion Yibao Dan setelah itu tetua pembawa acara berkata bahwa bunga tujuh warna secara resmi menjadi milik Chinan Nankong Cheng sangat terkejut karena tiba-tiba saja pembawa acara memberikan barang tersebut secara cuma-cuma kepada Chinan Selain itu tetua pembawa acara juga meminta maaf kepada Chinan Karena sekarang dia telah mengetahui identitas Chinan jadi secara gratis bunga tujuh warna menjadi milik Chinan Nankong Cheng sangat marah dan kemudian berkata bahwa dalam lelang seseorang dengan harga tertinggi lah yang selalu mendapatkan barangnya Sedangkan Chinan tidak menawar barang dengan harga sepeser pun tapi dia malah mendapatkannya Namun tetua pembawa acara berkata bahwa ini adalah aturan sekte Dan setelah itu mereka pun melanjutkan lagi barang lelang berikutnya Di sisi lain Nankong Cheng sangat marah karena dia tidak mengerti tentang semua ini Barang lelang berikutnya adalah sebuah benda berharga yang bernama Ambergris Dan harga awal untuk barang tersebut adalah 10.000 pil abadi Beberapa orang murid segera menaikkan harga 11.000, 12.000, 15.000, 20.000 sampai 25.000 pil abadi Beberapa saat kemudian Nankong Cheng menawar barang tersebut dengan harga 50.000 pil abadi Setelah menawar 50.000 pil abadi dia pun berbalik ke arah Chinan dan menantangnya untuk sama-sama menawar benda berharga itu Chinan kemudian berkata bahwa dia menginginkan benda tersebut Nankong Cheng sangat bingung dan terkejut karena setiap Chinan menginginkan barang yang ada di sana selalu tidak menyebutkan harga atau pembayarannya Dan tidak lama setelah itu tetua pun mengumumkan bahwa barang Ambergris tersebut langsung otomatis menjadi milik Chinan Semua murid yang ada di sana termasuk Nankong Cheng menjadi sangat terkejut dan tidak mengerti karena Chinan mendapatkan barang secara gratis Tetua pembawa acara kemudian melanjutkan lelangnya dan barang berikutnya adalah pedang bintang Baiheng mengingatkan Chinan bahwa setelah ini maka mereka harus berhati-hati terhadap keluarga Nankong Chinan dengan tenang berkata bahwa dia tidak takut sedikitpun terhadap keluarga Nankong Dan jika nantinya keluarga Nankong ingin mencelakai mereka maka dialah yang akan maju dan tidak akan melibatkan orang lain Harta lelang yang terakhir adalah tujuh pedang bintang yang legendaris Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya